Intro Halo student, good morning, namo budaya Jumpa kembali dengan teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5 Masih semangat belajar? Harus semangat Kali ini teacher akan mengajar tema 4, subtema 2, dan pembelajaran yang ketiga Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan anda pelajari Terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anda capai Pertama, siswa dapat menjelaskan amalan pantun dan menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya dengan benar Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dengan benar Nah, pada pembelajaran kali ini, anda akan mempelajari tentang menjelaskan amalan pantun dan menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat Telah anda ketahui bahwa pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baiknya terdiri atas 4 baris Berikut merupakan ciri-ciri pantun Pertama, pantun bersajak AB-AB Yang kedua, pantun terdiri atas 4 baris Yang ketiga, pantun terdiri atas 8-12 suku kata Dan yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi Perhatikan pantun berikut Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar Berdasarkan pantun yang telah dicerbacakan tadi Kerjakan latihan yang terdapat pada buku tema 4 halaman 65 Pada kegiatan ayo berlatih di lebar double volume Nah, setelah anda mengetahui ciri-ciri pantun Materi berikutnya adalah Mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya Salah satu aktivitas masyarakat yang mendukung pembangunan sosial budaya adalah Dengan melakukan interaksi baik itu dengan lingkungan maupun dengan sesamanya Interaksi manusia dengan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis Yaitu Pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam Contohnya, upaya manusia mengambil sumber daya alam Dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan teknologi Nah, untuk mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan Mendukung pembangunan sosial budaya masyarakatnya Simaklah bacaan berikut ini Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas Namun demikian, Pak Damar selalu menyerangkan kepada pemasuk kayu Untuk melakukan reboisasi setelah penebangan Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul Dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat Dari bacaan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Pak Damar Merupakan contoh pembangunan sosial budaya Sekarang, tugas Ananda adalah kerjakan latihan pada buku tema 4 Halaman 67 dan 68 Pada kegiatan Ayo Berlatih di lembar double foliomu Setelah Ananda mengetahui aktivitas masyarakat yang mendukung pembangunan sosial budayanya Materi berikutnya adalah Tahun jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan Pada September 1, Ananda telah belajar tentang hak, kewajiban, dan tahun jawab Tentunya, Ananda masih mengingat dengan pengertian tanggung jawab bukan? Ya, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya dalam melaksanakan kewajibannya Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai tanggung jawab Contohnya, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan Nah, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia Biasanya dilakukan dengan cara musyawara untuk mencapai mukbakan Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawara Dapat dilakukan melalui pengumutan suara atau voting Nah, walaupun usia Ananda belum dewasa Sebagai masyarakat, kalian memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan Disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki Contoh, mengikuti kerja bakti sesuai dengan kemampuan Melaporkan kepada orang tua atau pengurus Jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau mengganggu keamanan masyarakat Dan, membantu dalam menyiapkan kegiatan pemilihan ketua RT dan RW Misalnya, menyapu dan membersihkan tempat pemilihan Menata meja dan kursi Hingga membantu mengawasi jalannya pemilihan Setelah Ananda mempelajari Bagaimana tanggung jawab sebagian masyarakat dalam pengambilan keputusan Tugasan Ananda adalah Kerjakan latihan pada buku tema 4 halaman 71 Pada kegiatan, ayo berlatih di lembar double volume Baiklah anak-anak Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada saat ini Teacher berharap Ananda semua Mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan Dan bermanfaat bagi kalian Nantikan pembelajaran berikutnya Terima kasih Namu budaya Goodbye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih